Pada Selasa, 2 Oktober 2024, Kremlin menegaskan, Rusia tidak akan membahas penandatanganan perjanjian baru dengan Amerika Serikat. Perjanjian yang dimaksud terkait perjanjian yang membatasi senjata nuklir strategis masing-masing pihak karena perlu diperluas sehingga bisa mencakup negara-negara lain. Sedianya, perjanjian tersebut akan berakhir pada 5 Februari 2026. Melansir Reuters, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov memberikan pernyataan tersebut saat ditanya tentang nasib perjanjian pengurangan senjata strategis baru, atau New START. Perjanjian tersebut membatasi jumlah hulu leda nuklir strategis yang dapat dikerahkan Amerika Serikat dan Rusia dan penggerahan rudal dan pembom berbasis darat dan kapal selam untuk mengirimkannya. Ini adalah pilar terakhir yang tersisa dari pengendalian senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia. Presiden Vladimir Putin pada tahun 2023 menanggukkan partisipasi Rusia dalam perjanjian tersebut karena dukungan AS untuk Ukraina. Meski demikian, Moskow telah mematuhi batasan hulu leda, rudal, dan pembom yang diberlakukan oleh perjanjian tersebut, seperti halnya Amerika Serikat. Mengutip sumber senior Rusia yang tidak disebutkan namanya, surat kabar Izvestia melaporkan bahwa Rusia tidak akan menandatangani perjanjian baru dengan Amerika Serikat karena dukungan Washington untuk Ukraina. Peskov, ketika ditanya tentang laporan Izvestia, mengatakan bahwa secara umum konsisten dengan pernyataan yang dibuat oleh Putin. Dia menambahkan, Rusia harus mencermati situasi yang telah berkembang. Dan, dengan mempertimbangkan semua aspek baru, mengatur proses negosiasi. Bagi kami, tampaknya tidak masuk akal untuk bersikeras melakukan negosiasi seperti itu dengan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Rusia tidak akan melakukan itu, ia tegasnya. Rusia dan Amerika Serikat bersama-sama mengendalikan 88 persen hulu ledak nuklir dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!